Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video mantap pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 10 semester 2 Pada video kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai warga sekolah Topik materi yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah Pengertian hak dan kewajiban Jenis hak dan kewajiban warga sekolah Dan contoh hak dan kewajiban warga sekolah Sebagai pendahuluan kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian hak dan kewajiban Hak adalah segala sesuatu yang dibiliki, dipunyai dalam kekuasaan untuk berbuat atau dapat menuntut sesuatu yang harus menjadi milik kalian Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilaksanakan Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Nah apa itu warga sekolah yang akan kita pelajari hari ini Warga sekolah adalah anggota sekolah berupa komponen yang hidup yang terdiri dari masukan sumber daya manusia, masukan lingkungan, dan masukan mentahan Nah sebagai warga sekolah sendiri terdiri dari dua jenis yaitu pengolah sekolah dan anggota sekolah Pengolah sekolah disini ada kepala sekolah, tata usaha, dan guru Sedangkan anggota sekolah adalah seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 Nah apa jenis hak dan kewajiban warga sekolah Hak dan kewajiban untuk kepala sekolah Ada hak dan kewajiban untuk guru dan karyawan Dan ada hak dan kewajiban untuk siswa Hak dan kewajiban adalah seluruh warga sekolah memiliki hak dan kewajiban yang sama Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, seluruh siswa atau warga sekolah wajib patuh untuk melaksanakan setiap aturan yang telah dibuat Sebagai contoh, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah Yang pertama adalah hak kepala sekolah Hak kepala sekolah yang pertama adalah dihargai oleh seluruh guru, karyawan, dan juga siswa Mendapatkan kerjasama yang baik ketika mendelegasikan tugas kepada guru atau karyawan yang telah dibunjuk Menerima laporan kerja seluruh guru dan karyawan Memutuskan arah dan kebijakan sekolah Sedangkan kewajiban kepala sekolah adalah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi-misi tujuan sekolah Menyusun program kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester atau tahunan Yang ketiga adalah memelihara hubungan baik antara sekolah dengan orang tua murid, masyarakat, dan istansi lain Yang keempat adalah memberi pelindungan bagi semua Yang kedua adalah hak untuk guru Diatur di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 39 hingga pasal 44 Yaitu guru memperoleh pelindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual Mendapatkan hormat dan dihargai oleh murid Memiliki kebebasan memberikan penilaian dalam pelajaran Sedangkan kewajiban guru diantaranya adalah merencanakan pembelajaran Melaksanakan proses pembelajaran yang berbentuk Serta menilai mengevaluasi hasil pembelajaran Bertinggak objektif dan tidak diskriminasi dalam kegiatan pembelajaran Mengembangkan kualifikasi akademi Hak untuk siswa Yaitu hak pembelajaran Yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hak untuk mendapatkan pelakuan yang adil selama pembelajaran Hak untuk mengungkapkan pendapat saat pembelajaran Hak untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran Hak untuk siswa dalam kegiatan di sekolah Hak untuk mengasah minat bakat serta prestasi di sekolah Hak untuk meningkatkan kompetensi selama di sekolah Hak untuk mengikuti organisasi ekstra kulikuler Hak untuk mencalonkan diri sebagai pengurus kelas Osis ataupun pengurus ekstra Hak untuk siswa dalam pergaulan di sekolah Di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pelindungan selama berada di sekolah Hak untuk berteman berkumpul selama di sekolah Hak untuk menggunakan bahasa dan dialek bahasa lokal Dan hak untuk berinteraksi dengan siapapun Kewajiban untuk siswa Kewajiban aturan sekolah Yang pertama adalah Kewajiban untuk mengikuti seluruh kegiatan sekolah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kewajiban hadir tepat waktu sebelum bel masuk sekolah Kewajiban mematuhi aturan dan tata tertib sekolah Kewajiban untuk menjaga ketertiban pelaksanaan aturan di sekolah Kewajiban siswa selanjutnya adalah kewajiban di kelas Kewajiban untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengikuti pembelajaran Kewajiban mendengarkan guru saat menerangkan pembelajaran Kewajiban menjaga ketertiban dan kenyamanan selama proses pembelajaran Kewajiban sekolah di lingkungan Kewajiban untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sekolah Siswa berkewajiban melaksanakan jadwal pikir lingkungan 9K Siswa juga harus ikut setah peduli kepedulian di sekitar lingkungan sekolah Dan yang terakhir adalah kewajiban dalam memelihara tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sekolah Semua siswa setara dalam hak dan kewajiban Semua manusia sama bertanggung jawab atas nasib umat manusia Demikian video pembelajaran kali ini Apabila ada kekurangan saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton